Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur Sehat aziat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam dan ihsan kita Kepada Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan sebuah amalan Yang mendatangkan harta berlimpah ilmu bertambah Disebutkan bahwa salah satu murid Al-imam Dawud bin Umar Al-Antaki Yang wapat pada tahun 1008 Hijriah Dalam kitab Zail Tadkirah Ulil Al-Bab Pada halaman 199 Mengutip Mujerobat Dari Al-imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Rahimahullah Yang wapat pada tahun 911 Hijriah Yang terkenal sebagai ulama serbuah bisa Sang multidisipliner Dan terkenal dengan julukan Ibnul Qutub Anaknya kitab Karena beliau saat dilahirkan oleh ibundanya Berada dalam tumpukan kitab Beliau menyebutkan amalan yang telah teruji coba Di kalangan ahli ma'rifah Dari berbagai generasi Untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan Memiliki harta berlimpah dan rizki yang luas Sebagai berikut Wiridannya Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Badi'u samawati wal ardi wa ma bayna huma Min jami'i jurmi wa israfi Ala nasi wa atubu ilaih Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Badi'u samawati wal ardi wa ma bayna huma Min jami'i jurmi Wa israfi ala nasi wa atubu ilaih Aku mohon ampun kepada Allah Yang tiada Tuhan selain dia Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Yang berdiri sendiri Yang menciptakan dengan indah Seluruh langit dan bumi Berikut isi-isinya Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosaku Kezolimanku dan berlebihan diriku Atas dosa Dan aku bertaubat Kepadanya Ini wiridan Kaipiat membacanya Dibaca tiga kali Setiap selesai mengerjakan sholat subuh Bada sholat subuh Setelah ngerjain wiridan Istighbar Baca Alhamdulillah 33 Subhanallah 33 Allah Akbar 33 Berikut doanya Setelah itu baca Amalan ini Sebelum bangun dari tempat sholat Dan sebelum berbicara dengan siapapun Guru kami Al-Musnid Al-Muhaddith Sheikh Akram Abdul Wahab Al-Musili Al-Iraqi Dalam kitabnya Muqtataf min ijazatil iraqiin Wa asanidihim Menyebutkan Sebuah Tambahan Ya Di halaman 109 Ada tambahan Setelah membaca Istighbar yang tadi Hendaknya ditambahin Membaca Kalimat tahlil Sebanyak 100 kali Dengan redaksi sebagai berikut La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullahi sadiqul wa'adul amin Itu ditambahin 100 Habis 3 kali baca Istighbar yang Telah disebutkan Ditambahin membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullahi sadiqul wa'adul amin Baca 100 kali Tiada Tuhan selain Allah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Yang maha menjadi raja Maha benar Maha menjelaskan Muhammadur rasulullah sadiqul wa'adul amin Nabi Muhammad utusan Allah Yang benar menempati janji Dan terpercaya Siapa saja Secara istiqomah mengamalkannya Maka ia akan meraih Keutamaan yang telah disebutkan Rezki yang berlimpah Usaha yang barokah Ilmu yang banyak Mendapat putu Tersingkapnya segala Pengetahuan yang orang lain terhijab Ada pun Sanat yang mutasil Kepada Al-imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Pakir Haji Ridgidul Qarnain Asmat Al-Batawi Meruatkan dari guru saya Al-Musnid As-Said Abdurrahman Al-Katani Dari ayah beliau Al-Hafiz As-Said Muhammad Abdullah Al-Katani Dari gurunya Syekh Abdullah Al-Sakri Dari guru beliau Al-Wajih Al-Kuzbari Beliau meraihkan dari Al-Hafiz Murtada Al-Zabidi Dari Syekh Umar Bin Aqil Dari Al-Imam Hasan Al-Ujaymi Al-Ujaymi Bacanya Dari negeri Aijim Beliau meraihkan dari Zainuddin Al-Tabari Al-Makki Dari Al-Muammar Al-Hasari Dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Rahimahullah Dikutip ulang Paidah ini Dari kitab Ittihapul Amhajid Bin Apa Isil Pawaid Karya Al-Qadi Abu Munya As-Sekunji At-Tijani Pada jilid kedua Halaman 28 Mudah-mudahan Dengan adanya Sanat Tasalsul Mata rantai Yang menyambungkan Diri kita Kepada para ulama Kepada para Ahli ma'rifah Apa Yang kita niat Senantiasa Diberikan Kemudahan Kelancaran oleh Allah Amalkan dengan Yakin Dan penuh Kesungguhan Dengan istiqomah Secara konsisten Karena pada hakikatnya Amalan yang manjur Adalah amalan yang kita lakukan Dengan yakin Dengan istiqomah Istiqomah Laksana kita nanam pohon Maka pohon itu akan Menghasilkan buah Yang menggembirakan kita Mudah-mudahan banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengah cosas Dengah 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 Terima kasih.